Intro Buntut kemenangan gugatan Pegi Setiawan melawan Polda Jawa Barat disambut baik oleh kubu Sakatatal, salah seorang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal dan tim kuasa hukum langsung mendatangi pengadilan negeri Jerebon untuk mengajukan peninjauan kembali kasus yang menjeratnya dengan membawa nofum atau bukti baru Sakatatal berharap putusan hakim yang membebaskan Pegi bisa menjadi titik terang untuk mengungkap misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam Diketahui Sakatatal adalah salah satu dari delapan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Jerebon pada tahun 2016 silam Sakatatal yang saat kejadian masih di bawah umur difonis delapan tahun penjara dan dinyatakan bebas pada tahun 2020 lalu Tim TV One mengabarkan Pemirsa AF saksi kunci kasus Vina dan Eki yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya pasangan sejoli Vina dan Eki di Jerebon mengaku melihat bahwa Pegi Setiawan alias Perong ada di lokasi kejadian Saat ini AF tidak diketahui keberadaannya Pasca Pegi Setiawan alias Perong dinyatakan bebas melalui sidang praperadilan AF yang merupakan warga kampung Pilar Bulak Desa Karangasi ini Tidak diketahui keberadaannya AF dinyatakan sudah tidak lagi berada di rumahnya, di rumah keluarganya Suasana rumah keluarga AF di Cikarang saat ini juga tampak sepi Hanya ada aktivitas dari kakak, orang tua AF serta sepupunya yang biasa berjualan di depan rumah Salah satu anggota keluarga menyebut AF sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya itu Sejak mencuatnya kesaksian AF yang membenarkan bahwa Pegi Setiawan alias Perong berada di lokasi kejadian Saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki di Jerebon Oke kita akan bahas terkait Saka Tatal ini mengajukan PK Dan juga akan diikuti oleh sejumlah terpidana lainnya Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan resumber yang sudah hadir di studio Sudah ada Irjem Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rianto Assalamualaikum Pak Rianto Kemudian juga sudah ada Pak Akhiar Salmi, Pak Rukum Bidana Universitas Indonesia Selamat pagi Selamat pagi Kemudian juga bergabung bersama kami via Zoom Sudah ada Mas Reza Pramadia, kuasa hukum dari Vina Dan juga ada Bang Farhat Abas, kuasa hukum dari Saka Tatal Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Saya mau ke Bang Farhat Bang Farhat ini Saka Tatal sudah mengajukan PK Begitu ya, apa yang sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum Apakah memang ada nofum-nofum baru Juga melihat kemarin Pegi Setiawan sudah terbebas dari status tersangkanya Itu juga menjadi nofum dari Saka Tatal kah atau seperti apa? Ya, Assalamualaikum Wr. Wb Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Hakim yang telah mengabulkan peradilan terhadap Pegi Dan ini sudah mulai tampak ya, kita lihat tampak keindependanan Hakim Dan sudah semakin terang ya, selamat buat Pegi dan tim lawyer yang hebat-hebat ini Kemudian kami juga pada tanggal sebut pada jaman yang sama Bahkan sebelum putusan pun kami sudah mendaftarkan peningguan kembali Dan tentunya dalam proses salah satu nofum baru menjadi pertimbangan Hakim insya Allah mudah-mudahan ini menjadi Di titik terang dan harapan kami Majelis Hakim Makam Agung nanti bisa mengabulkan Karena persoalannya saat ini sebenarnya teman-teman ini Kalau saya lihat ada dua kelompok Satu kelompok yang anehnya ini adalah pengecara-pengecara saksi yang lagi kita persoalkan Yang saksi-saksi yang kita anggap adalah saksi-saksi bohong ya Karena terbukti mereka itu saat ini sembunyi termasuk di Rudiana Rudiana ini saksi ketua RT Mereka sembunyi gitu Kemudian menggunakan lawyer-lawyer yang cukup terkenal juga Aneh gitu Mereka tidak menyadari bahwa mereka saat ini Lagi dibully oleh masyarakat gitu Bahwa sudah nampak jelas bahwa memang Penyidikan, penuntutan maupun persidangan ini Hakim, jaksa, polisi itu hanya mengejar daripada pengakuan Pengakuan tersangka Dan saksi-saksi yang dibikin berita acara sumpah yang tidak hadir di pengadilan Nah oleh karena itu Saya tegaskan saya tidak bermasalah dengan Polri Tapi ini hanya oknum penyidik aja Bukan Polri pada umumnya Jadi terima kasih pada tanggal 24 nanti Akan ada sidang pertama dari Bebuatan PK kita Upaya peninjauan hukum luar biasa di pengadilan negeri Cirebon Kami minta kepada seluruh masyarakat Cirebon Pencari-pencari keadilan untuk Sama-sama mendukung datang menghadiri persidangan terbuka ini Sehingga Bentuk-bentuk penindasan intimidasi yang lain yang ada di kota Cirebon ini Dapat dibersihkan kembali dan Peggy maupun Sakatatal dan seluruhnya Yang tidak salah yang dihukum dapat dibebaskan Kemudian yang salah menghukum dapat dihukum kembali Makasih Pak Oke Ini pertama kali Peggy mengajukan PK ya Bang ya Apakah sebelumnya juga Peggy sempat mendapatkan gerasi begitu? Bukan Peggy, Sakatatal Sakatatal Maksud kami Sakatatal Apakah ini pertama kali Sakatatal mengajukan PK Dan juga pernahkah Sakatatal mendapatkan gerasi? Sakatatal tidak pernah mengajukan gerasi Sepengtuan kami Hanya tujuh orang terbidana saja Dan Ini adalah PK pertama gitu Setelah delapan tahun Sakatatal ditangkap Baik saya ke Mas Reza Mas Reza Mengenai pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh Sakatatal Kemudian juga dengan Bebasnya Peggy Setiawan Ini kuasa hukum Vina dan keluarga Vina melihatnya seperti apa? Mas Reza Ya memang itu langkah-langkah hukum itu kan memang hak dari setiap warga negara Itu kan dipersilahkan saja Untuk membuktikan itu bersalah atau tidaknya Nanti biar pengadilan yang memutuskan Tapi kami berharap Kepada pihak polisian Tolong pelaku yang sebenar-benarnya itu yang ditangkap Jadi jangan terulang lagi kejadian yang lalu-lalu Dan juga kita juga berharap yang tiga terduga DPO itu kan Ditemukan Jadi biar tidak ada lagi kegaduhan-gaduhan di masyarakat Mas Reza Tapi ada tidak dari keterangan-keterangan keluarga Yang mungkin ada bukti-bukti atau paling tidak keterangan-keterangan baru Seperti kakak dari Vina ya Yang menyampaikan bahwa Vina ini sempat dijemput oleh seorang perempuan Yang badannya agak sedikit besar begitu? Ya memang pada saat malam kejadian itu dijemput oleh dua orang Dua orang itu Satu menunggu di motor Satu turun menjemput Tapi kan pada saat itu tidak ada yang kenal Dan juga memang pada saat malam kejadian itu Kebetulan di rumah keluarganya juga ada yang lagi meninggal Pamannya meninggal juga Jadi tidak terlalu fokus dengan Vina pergi kemana Saya mau ke Pak Arianto Pak Arianto kalau menyoroti ini nampaknya berbono-bono begitu Terpidana dari kasus Vina dan juga Eki Akhirnya mengajukan PK Kalau dari sisi kepolisian ini menanggapinya seperti apa? Saya bukan mewakili kepolisian ya Walaupun saya penasihat ahli Tapi ini pendapat saya Saya menyoroti ini dari awal terjadinya gonjang-ganjing Saya katakan gonjang-ganjing ini Ini adalah suatu perang opini ya Antara pihak yang di satu sisi Itu sudah menghargai keputusan Hakim Yang sudah inkrah Dimana kasus 2016 itu sudah diputus inkrah Dengan adanya 8 terpidana ya Dan sudah dilakukan Sementara di sisi lain Ada pihak atau masyarakat yang beropini bahwa Itu dulu itu pengadilan itu pengadilan sesat Salah orang Salah objek Sehingga menimbulkan kerugian dan penderitaan Daripada orang yang tidak berdosa Gitu kan kayak gitu Jadi intinya Terus yang dua Ini akibat dari apa? Akibat daripada polisi yang kurang profesional kan gitu Nah melihat ini Saya hanya keperhatianan saya adalah Jangan sampai rakyat itu dibikin bingung Terus betul-betul Ternyatanya kan gitu kan Wah rame sekali pertanian Makanya saya kalau setiap kayak gini Saya tidak menanggapi satu persatu Karena apa Rumit itu Masing-masing menganggap dirinya benar Dan ada bukti yang ada Makanya sejak awal ini Saya dulu nyarankan Ini kan kasus hukum ya Negara kita negara hukum Kemudian dipertanyakan kebetulan Daripada praktek hukum itu Kalau sudah putusan inkrah Maka jalan satu-satunya Untuk menguji kebenaran itu adalah Harus pakai PK Itu makanya dulu saya ngusulakan Ini hanya bisa diselesaikan dengan PK Tapi kemudian kan muncul Gunjang ganjing masalah Peggy Peggy itu kan Wah ini kan tersangka Keburu-buru dan sebagainya gitu Nah kalau ini Silahkan pakai peradilan Nah kemarin kan sudah peradilan Saya lega Walaupun yang menang juga Peggy Bagi saya menang kalah itu Tidak masalah Yang penting Ada kejelasan hukum Mengenai langkah Untuk menyelesaikan gunjang ganjing ini Nah makanya kemudian Disusul dengan PK Diajukan Bagus itu Karena PK ini kan Untuk menguji Apakah benar Dulu putusan yang Sudah engkerah Dan sudah dilaksanakan Benar apa tidak Hanya itu satu cara Makanya saya dari dulu Saya menolak Pelakukan audit Investigasi Cari tim pencari fakta Bagi saya itu Bukan jalan yang benar Untuk negara hukum ini Ajukan PK dulu Kemudian jelas Kira-kira ini Pengadilan sesat apa tidak Salah apa tidak Nanti endingnya bagaimana Jadi bagi saya ini Putusan PK ini Sudah bagus Pengajuan PK itu Sudah syukur Yang lain juga Mengajukan PK Supaya nanti dicek Ini benar tidak Di peradilan yang dulu Disitulah rakyat Akan bisa dijelaskan Oh ini sebetulnya Hukum di Indonesia itu Kayak gitu Kita akan juga Dalami ya Pak Sebenarnya Kalau untuk Nofum Atau bukti-bukti baru Seperti apa Yang bisa Diajukan dalam PK Sehingga memperjelas Begitu Menjadi terang-beneran Bahwa memang pada saat itu Tidak ada di lokasi Atau ada CCTV Atau Alibi Dan lain sebagainya Nanti kita dalami Usai jadi Kami segera kembali